Good morning gengs, pagi ini aku ada di Grand Hyatt Hotel Nusa 2 yang terkenal dengan luasnya dan kolam renaya yang luar biasa luasnya dan bagus sekali. Saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di seputar kolam renang yang terkenal itu. Kolam renang di Grand Hyatt ini terkenal karena besar. Ini kita baca dulu rulesnya ya untuk masuk ke dalam swimming pool itu. Ini pemandangan di seputarnya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana berjalan-jalan di Grand Hyatt Nusa 2, Bali. Mari kita pergi, mari kita menjelaskan berjalan-jalan di sana. Oke, let's go. Di samping kolam renang ini ada satu restoran yang kita bisa order untuk makan. Kalian di seputar kolam renang. Inilah restorannya. Ini menyajikan Italian food. Oke, kita jalan pelan-pelan di pinggir kolam renang agar tahu seluas apa kolam renangnya. Kolam renang ini dibuat berliku-liku. Ada jembatannya seperti ini. Nah, seperti itu. Indah bukan? Para renang bisa bermain dengan kuas di sini. Ini ada sliding-nya di sini. Jadi untuk anak-anak. Tentu saja yang sudah bisa berenang bisa slide di situ. Dan di bawah jembatan itu, kita bisa menunggu ke kolam renang berikutnya. Jadi sambil dibayangkan, how big the swimming pool is. Oke, let's go. We cross the bridge. Sejauh-jauh mata memandang. Di swimming pool isinya swimming pool semua. Ini ada jembatan. Dan di kolomnya itu tersambung. Antara satu swimming pool dengan swimming pool yang lain. Ayo, kita naik jembatannya ya. Kita lihat. Pasti di sana ada swimming pool lagi. Seperti itu teman-teman. Ternyata benar. Di sana ada swimming pool. Dan bukan main. Tamannya pun indah. Seperti biasa, kalau di Bali selalu banyak patung-patung yang indah-indah. Dan ini ada patung yang indah juga di tengah-tengah taman swimming pool ini. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ya, sekelilingnya ya. Nah, sekeliling swimming poolnya. Seperti itu. Indah sekali. Nyambung sampai sini, artinya betapa luasnya memang swimming pool itu. Nah, inilah dia. Kursi-kursi ini bisa kita pakai duduk. Atau berbaring selama kita sedang menikmati swimming pool. Atau selama kita sedang berenang. Di situ terlihat masih hijau ya. Saya akan ajak teman-teman untuk naik ke tangga atas lagi. Di sini terlihat ada satu swimming pool lagi. Jadi, sepertinya ini swimming poolnya untuk toddler. Jadi, terlihat tidak ada jembatan juga di situ. Ada jembatan juga. Sepertinya swimming pool ini tidak terlalu dalam. Seperti saya bilang, ini untuk anak kecil. Dengan ukuran toddler lah ya. Bukan anak kecil sekali. Seperti itu. Tamannya juga indah. Saya ajak teman-teman ke naik. Lihat jembatan lagi. Di sini juga ada jembatan juga. Seperti itu. Begitu adanya. Ini jembatannya yang menghubungi antara kolam renang toddler dengan kolam renang dewasa. Oke, teman-teman. Karena begitu indah pemandangannya dan masih luas ini. Perjalanan swimming poolnya. Maka saya akan ajak teman-teman untuk naik sedikit lagi ke atas. Di situ ada satu kolam yang untuk anak-anak. Betul-betul anak-anak kecil. Yang saya maksud anak-anak di bawah umur. Terima kasih. Jadi memang kolam renang ini dibuat luas sekali dengan ukuran untuk anak-anak seusianya. Ketapa kuasnya kita di situ. Maksudnya dari pagi bisa sampai sore kita bernaik air di situ. Karena rasa orang-orang ada di dalam kontras ini. So, ketika si Mua mengatakan bahwasannya kolam renang di Grand Hyatt Nusabia Bali ini begitu besar. Saya sangat percaya karena memang sampai sini pun masih ada kolam renang lagi. Sambungan daripada kolam renang toddler tadi. So, jadi kita bisa kayak labirin hiding di mana-mana sambil swimming. Seperti itu. Ini unik sih. Swimming poolnya memang unik sekali. Kan? Aku kasih lihat ini tidak begitu dalam karena memang untuk toddler. So, you can enjoy the swimming pool. Pakai floating. Floating balloon gitu ya. Seperti itu. Dan masih jauh ke sana. Kita lihat. Tuh. Saya bawa teman-teman lihat ke ujung sini lagi. Dan masih bisa meluncur dari atas sana. Tuh. Bisa sliding. Tuh. I close up for you. Tuh. Kan bisa meluncur ke situ. Sangat besar memang kolam renangnya. I can enjoy the swimming. Swim, swim, swim every day di sini. Dan letaknya tidak jauh juga dari pantai. Bukan main. Ini bukan main besarnya. Sangat besar. Dan swimming poolnya itu memang dibagi-bagi. Ada untuk toddler. Ada untuk anak kecil. Ada untuk children yang under five years old. Ada untuk toddler. And for adults tadi yang aku kasih lihat sebelumnya. Dibangunnya sangat unik. So you can swim and hide behind the rocks. There is a new lifeguard. Karena sudah diberitahu bahwasannya. All the children here harus di bawah pengawasan parents. Oke. I'm going to show you. Ini yang untuk adults ya. Swim pool yang untuk adults. Itu bisa aku kasih lihat berapa jauhnya. Berapa luasnya swimming pool itu. Oh ya. Tuh. Seperti itu. Jadi untuk berenang bulat-balik pun jauh sekali. Ini ada cucuku Nares yang sedang berenang di situ. Mencoba kolam renang di Bali. Seperti ini. Dan memang jauh sekali. Luas sekali memang. Seperti ini. Kolam renang sangat luas. Sangat lebar. Ini semimpulnya untuk adults. Ini cucuku yang berenang. Nares. Tempatnya. Tempat menunggunya sangat dingin. Karena di bawah pohon. Seperti itu. Terima kasih telah menonton teman-teman. See you again at my next video. Bye-bye. From Bali. Bye-bye.